Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Hari ini kita mencoba Tutorial untuk Mengganti LCD Nikon D7000 Fiknet penyakitnya Ini videonya nanti akan Sedikit lebih panjang Karena untuk tipe-tipe Kamera yang tidak flip screen Dia agak sedikit ribet Kalau ganti LCD kita harus buka bodi Secara penuh Ini videonya saya percepat Karena turisnya lumayan panjang sekali Kalau dibuat Seperti video Biasa Jadi saya percepat Seperti biasa Semuanya baut bagian bawah Harus dilepas semua Karena dia cover bagian bawah Untuk Nikon D7000 Terpisah Jadi baut bagian bawah Dilepas semua Bagian bawah bisa dilepas seperti ini Kemudian banyak lagi baut Di balik cover paling bawah Lihat saja Perhatikan video ini Lepas semua baut Bagian bodi depan juga Di balik viewfinder juga ada Di dekat karet USB juga di dekat karet USB juga dilepas Kemudian selanjutnya Di dekat tutup memori Selanjutnya di karet jempol Kalian lepas saja Di situ juga ada satu baut Baru bisa dibuka cover body bagian depan Untuk menjangkau LCD nya Nah perhatikan Saya ingatkan dan saya juga tidak menyarankan Buat kalian yang baru Coba-coba Jadi jangan coba-coba Kalau anda ragu Yang mungkin anda sudah yakin Boleh coba sendiri Kalau sepertinya LCD Kurang lebih 200an Kalau biasa pasang mungkin 150 sampai 200 Beda-beda Di setiap daerah LCD seperepat Banyak di topopedia Bukalapak Ada semua Kalian tinggal pilih Cari harga yang terbaik Dengan feedback terbanyak Biasanya Apa itu? LCD yang kita dapat Bagus nantinya Takutnya yang kita beli yang baru juga Tetap Fiknet Sebenarnya Fiknet ini juga tidak mengaruh di hasil Karena dia hanya LCD Jadi hanya mengganggu Pandangan kita saat Akses menu atau settingan Kepada kamera Kalau saat hasilnya di preview Di komputer Handphone Atau laptop Hasilnya akan tetap normal Nah ini Perhatikan Langkah-langkahnya Banyak sekali baut Kalau untuk di Tipe-tipe DSLR yang tidak Flip screen Kalau seperti 600D 700D Itu enak Karena hanya pure Kita ke LCD saja Bongkarnya tidak Bongkar body Karena LCD nya flip Kalau tipe-tipe yang seperti ini Seperti inilah Kurang lebih Bautnya lumayan banyak Hapalin Jangan sampai Bautnya tersisa saat Kalian merakitnya kembali Kebanyakan Kalau kalian coba-coba Bautnya jadi lebih Nah disini Ini baut-baut di bagian Keypad Nah kalian bisa buka Perhatikan ya Yang mau mencoba Mengganti Mengganti LCD sendiri Nikon D7000 Dengan penyakit Fiknet Sekali lagi Kami tidak menyarankan Buat yang ragu Jangan sampai Nanti Tujuan kalian Mau menghemat Dengan mengganti sendiri Supaya tidak Kena jasa pasang Ternyata malah Menyebabkan Kerusakan-kerusakan Yang lain Dan Akhirnya Kalian mengeluarkan Biaya yang lebih banyak Yang seharusnya Untuk beli LCD Kurang lebih 200an Bayar service 150an Bisa jadi lebih Karena kesalahan Kalian sendiri Kalau gak mau repot Langsung aja Antar ketukang service Tinggal nunggu jadi Kalian tidak perlu Putak-putak Seperti ini Bahasa Jawanya Ini hati-hati Kalian dalam menyongkel Flexible Kipet-kipetnya Tombol-tombolnya Takutnya robek Nanti tombol-tombol Kameranya Malah jadi gak fungsi Nah ini LCD-nya Ada dibalik pelat Si G4 ini Ambil aja Secara perlahan Nah ini LCD Yang pigment Tadi penyakitnya Ini Bodinya sih Masih mulus Cuma emang Lednya dia mati Jadi Fiknet Lednya matinya Dari pinggir Jadi Fiknet Nah ini juga Sebelumnya Ada yang ganti juga Di 7000 Jadi Memang sudah Usianya sih Usia Sudah termakan usia Jadi LCD-nya Sudah waktunya K.O Ini LCD yang baru Pastikan Di bagian cover Tidak ada jamur Atau kotoran Karena kalau ada Sekarang ada dibersihkan Mumpung dibongkar Jangan sampai Setelah LCD-nya terpasang Kalian baru sadar Jadi kalau cover Bagian ini Ada kotoran Jadi kalian bisa Bersihkan dulu Dengan Tisu Ataupun Microfiber Biasanya Untuk Lapnya Karena biasanya Pinggir-pinggirnya Atau pojok-pocoknya Ada Jamurnya Kalau Kamera-kamera lama Jadi sekalian Aja dibersihkan Benar-benar bersih Baru LCD Yang baru Bisa dipasang Semprot-semprot Dengan blower Sepoto Ada debu-debu Kecil Partikel debu yang kecil Jadi bisa Terbang dengan Blower ini Alatnya Mudah saja Untuk Ganti LCD Satu obeng Plus Atau obeng kembang Satu pinset Setakan tisu Dan Blower kamera Untuk Nyebut-nyebut Nanti di bagian Covernya Kembalikan lagi Plaks G4 Jangan lupa Untuk Di LCD Yang baru Biasanya Rata-rata Masih dilapisi Dengan plastik Untuk menjaga Dia tetap Steril Di debu Ataupun Goresan Nah Jangan lupa Dilepas dulu Karena Kalau tidak Dilepas Tentu akan Mengurangi Kecerdian Dari LCD Jangan sampai Lupa Nanti sudah Dirakit Kembali Seperti semula Ternyata Pastiknya Belum Dilepas Akan Menambah Pekerjaan Kalian Yang sangat Ribet Harus Membangkarnya Harus Membangkarnya Semua Dari awal Pelan-pelan Aja Perhatikan Flexible Yang mengganggu Jangan Sampai Robek Ataupun Putus Letakkan Sesuai Posisinya Semula Jangan Mereng Ataupun Conjang Setelah Terpasang Bautnya Yang bagian Sini Kalian Kembalikan Lagi Kalau Kalian Buka Sendiri Supaya Tidak Lupa Bautnya Kalian Urutkan Aja Bikin Kotak Kotak Kecil Untuk Tempat Baut Jadi Urutannya Baut Cover Bawah Baut Kiri Baut Kiri Baut 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 Bagian Dalam LCD Kalian Pisahkan Jadi Nanti Nggak Lupa Ataupun Bautnya Nggak Ketuker Satu Sama Lain Jadi Bautnya Tetap Kembali Ke Tempat Semula Itu Tips Dari Kami Kalau Kalian Yang Belum Hafal Kalau Baut 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 Yang penting Baut 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 Terpasang Oh ya Sambil mengingatkan Kalian Jangan lupa Like Dan Subscribe Komentar Jika ada Ingin Dikanyakan Silahkan Share Share Siapa Tau Video Bermanfaat Baut Kalian Yang Mau Coba Ganti LCD Sebelumnya Sudah Pernah Saya Buat Cara Ganti LCD Untuk Tipe 600D Kalian Bisa Lihat Di Pojok Kanan Atas Ada Link Silahkan Diklik Dan Ditonton Untuk 600D Rangka Yard Flip Lebih Mudah Untuk Mengganti LCD Ini Kembalikan Semua Baut Baut Seperti Semula Ingat Ya Hapali Baut 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 Harus Terbau Dengan Sempurna Seperti Setelah Dipasang Ada Bagian Tombol Yang Tidak Berfungsi Ini Flexible Led Kembalikan Ketempat Asalnya Jangan lupa Nah Ini Sepertinya Harus Menggunakan Pinset Karena Kalau Jari Kita Tidak Bisa Membagang Yang Terlalu Kecil Seperti Ini Dia Bisa Meleot Kalau Kita Tusuk Dengan Jari Jadi Harus Dengan Pinset Seperti Ini Nah Ini Dilakban Kembali Karena Tadi Saat Diponggarkan Masih Ada Lakbannya Untuk Menjaga Konsleting Sepertinya Karena Bawaannya Ada Lakbannya Jadi Kita Lakban Ulang Tutup Dengan Lakban Kemudian Kembalikan Ke Posisi Semula Ke Body Kamera Flexible LCD Jangan Lupa Dipasang Dulu Gunakan Pinset Kalian Lagi Setelah Presisi Masuk Antara Kanan Dan Kiri Sudah Press Baru Lock Bisa Kalian Tutup Nah Dia Model Lipat Lock Terkunci Perhatikan Flexible Yang Mengganggu Jangan Sampai Ada Flexible Yang Lipatannya Tidak Sempurna Seperti Saat Kalian Bonggar Takutnya Dia Nanti Malah Menjadi Atau Menggebatkan Patahan Terhadap Flexible Itu Sangat Berbahaya Jujung Nanti Ganti Flexible Amsyong Kalian Sekali Lagi Saya Ingatkan Tidak Direkomendasikan Buat Yang Ragu Namun Buat Yang Pengen Buat Eksperimen Boleh Silahkan Tonton Video Ini Siapa Bisa Bisa Membantu Kalian Sudah Terpasang Jangan Dulu Kalian Baut Semua Pasang Dulu Baterai Dan Cek Apakah Ada Kendala Fungsi Setelah Terjadinya Bongkaran Dan Diperhatikan LCD Nah Berhasil LCD Yang baru Tidak ada Fitnet Sedikitpun Karena Biasanya Biarpun Baru Dari Toko Itu Juga Ada Yang Sudah Fitnet Jadi Buat Kalian Sarannya Nah Tes Tes Dulu Tombol Tombol Semua Berfungsi Atau Tidak Kalau Dia Berfungsi Baru Kalian Bisa Kembalikan Semua Baut Ke Posisinya Masing Masing Pastikan Kalian Kalau Beli LCD Cari Yang Ada Garansinya Minimal Satu Bulan Biasanya Toko Loko Itu Ada Garansinya Satu Bulan Atau Lebih Jadi Kalau Nyampe Buruan Dipasang Kalau Fitnet LCD Yang Baru Atau Sebelum Dikirim Kalian Minta Penjual Pencobanya Kalau Mereka Yang Ada Biasanya Penjual Super Patin Sekaligus Dia Terima Service Juga Jadi Dia Bisa Mencoba Dulu Jadi Yang Dikirim Bener LCD Yang Tidak Ada Kendala Nah Ini Kebetulan Alhamdulillah Satu Kali Beli Sebelum Beli Normal Tidak Fitnet Ini Beli Kedua Kalinya Juga Normal Tidak Fitnet Setelah Semuanya Aman Baru Kalian Bisa Kembalikan Bautnya Seperti Sedia Kala Ini Baut Bagian Luar Ini Rata Rata Warna Hitam Kalau Yang Dibaut Bagian Dalam Dia Berwarna Putri Berwarna Putih Krum Kembalikan Seperti Semula Lagi Lagi Jangan Sampai Ada Baut Yang Ketinggalan Perhatikan Disini Untuk Di bagian Luar Ini Bautnya Ada Bagian Depan Kanan Dan Kiri Ada Semua Paling Banyak Di Bagian Bawah Cover Bawah Terakhir Saat Kembalikannya Kalau Mesangnya Tadi Masangnya Cover Bawah Luka Paling Duluan Saat Kembalikan Dia Paling Terakhir Seperti Ini Nah Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Bantu Kalian Buat Yang Mau Coba Mengganti LCD Nikon D7000 Sendiri Di Rumah Super Part Bisa Kalian Cari Di Toko Togo Online Saya Kemarin Beli Di Bukalapak Langganan Sering Cari Serpat Di Bukalapak Banyak Sekali Lapak Lapak Yang Menjaga Serpat Oke Sudah Hampir Finish Kamera Bisa Digunakan Seperti Sedia Kalah Dengan LCD Yang Pening Kembalikan EYCAP Serting Semula Dilap Pegas Sedik Jari Supaya Konsumen Senang Dengan Hasil Kerja Anda Oke Jangan Lupa Like Dan Subscribe Komentar Jika Yang Ditanyakan Silahkan Di Share Video Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Ini Sudah Sukses Bening Tanpa Fiknet Berhasil Thank you Sampai Ketemu Di Tutorial Berikutnya Bye